Assalamualaikum Hai semuanya Gimana kabarnya hari ini Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya Amin ya rabbal alamin Di video kali ini temenin aku belanja bulanan Untuk stok bulan September 2023 ya Jadi ini aku belanja di akhir Agustus ya teman-teman Kalau gak salah kemarin itu tanggal 25 hari Jumat ya Nah seperti biasa aku belanjanya di Nagasualayan Sebelum ke video belanja bulanannya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube aku dulu ya Biar kedepannya aku makin semangat lagi nih untuk buat video selanjutnya Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram sama TikTok aku At Cik Kavan atau Mama Hanif Terima kasih Nah ini aku udah di dalam Nagasualayan ya teman-teman Tadi aku udah lihat buah-buahan Itu banyak yang promo ya Banyak label kuning yang dicoret harga aslinya gitu Cuma aku skip aja untuk buah-buahan kali ini Lanjutnya ini kesukaannya Hanif Cimori Squeeze ya Yang gak pernah ketinggalan rasa strawberry Nah ini aku lagi nyicipin sampel nugget gitu Dari Mbak SPG Cuma aku gak beli ya teman-teman Cuma karena dikasih aja yaudah aku makan ya Masih di lorong fresh ya teman-teman Geser sedikit Nah ini aku pengen beli keju Lagi cari-cari yang promo Biasanya aku beli yang keju all in one Itu tuh lumayan ya Harganya lebih hemat gitu Dibandingkan keju yang biasa Merek kerap lainnya Tapi di pajangan tuh gak ada Yaudah aku akhirnya pilih-pilih dulu Nah ini pak suami lagi liat-liat Aneka Sosis sama Bakso Itu juga banyak promonya Akhirnya aku ambil yang merek Emina Ya itu harganya Rp 9.800 ya teman-teman Mudah-mudahan enak ya kejunya Mungkin teman-teman yang udah pernah cobain Boleh komen di bawah Nah untuk di lorong fresh Ini ada perdaging-dagingan dan ayam-ayaman Juga sama ya banyak label kuningnya Apa memang kayaknya kalau di naga Harga tuh pake label kuning kali ya Nah ini dia ya teman-teman lengkap banget ya Daging-daging ayam-ayam semuanya ada disini ya Sampai ikan-ikanan juga ada ya Tapi kalau untuk daging ayam ikan-ikan gitu Aku gak pernah beli di naga jarang ya Bukan gak pernah tapi jarang Lebih baik beli di pasar aja Nah ini aku ambil bumbu racek beberapa ya teman-teman Ada bumbu racek ayam goreng Nasi goreng sama sayur asem biasanya ya Terus lanjut geser ke lorong sebelah Ini aku ambil saus Karena memang saus aku di rumah udah habis banget Sama kecap harusnya Cuma aku lupa banget gak beli kecap Padahal di rumah tuh udah habis ya Terus lanjut lagi Ini aku beli beras Nah beras lagi gak ada yang promo ya teman-teman Ya udah akhirnya aku ambil yang biasa Aku makan aja yang aku konsumsi Itu Raja Platinum Harganya Rp69.500 Kalau gak salah ya Rp70.000an lah ya Nah itu yang 5 kg Satu Nah itu jangan sampok sama Hanif Yang lagi ngenyotin squeeze-nya ya Cimori-nya Kemudian ini kita udah di lorong peremihan Nah ini lagi pengen cobain mie oven Jujur dari pertama aku tuh gak kepengen ya Nyobain mie oven Karena kata orang-orang tuh kayak kurang gitu rasanya Tapi karena pak suami minta Yaudah aku akhirnya beli Ini aku beli yang rasa mie goreng ya Itu aku beli 2 peaches Harga satuannya itu murah ya Cuma Rp2.800 berapa gitu ya Rp2.890 ya teman-teman Nah ini dia ya Rasa-rasanya lumayan banyak sih Terus ini lanjut lagi Aku beli indomie kuah Biasanya tuh pak suami suka banget sama indomie soto Cuma kata dia lagi bosan Jadi maunya yang ayam bawang Nah itu lagi promo juga Beli 5 jadi Rp13.500 Ya udah aku ambil 5 aja deh sekalian ya Mumpung harganya juga lagi promo Untuk aku sendiri Untuk yang rasa kuahnya Aku tuh gak pernah pindah-pindah rasa ya Pasti selalu ambilnya yang kari ayam Gak tau kenapa Memang lebih suka kari ayam aja sih Dibandingin rasa-rasa lain Kalau untuk rasa kuah Ya teman-teman Kalau indomie goreng sih ya Balik lagi ke yang original Kalau kuah pasti banget Aku tuh selalu ya Carinya yang kari ayam Lanjut Nah ini untuk si indomie goreng Biasanya Aku ambil 8 peaches Kalau gak salah ya teman-teman Karena kemarin tuh ambil cuma 5 Akhirnya pas di akhir-akhir bulan Pengen makan indomie lagi Udah habis gitu stoknya Jadi yaudah aku ambil 8 aja kali ini ya Jadi lebih banyak Selanjutnya ini di lorong susu baby Nah aku ambil susu Morinaga Cilgo-nya Hanif Lagi ada promonya Cuma dapet 1 botol yang Cilgo UHT Rasa melon gitu ya teman-teman Cuma karena gak ada SPG-nya Aku bingung mau minta hadiahnya kemana Yaudah akhirnya aku gak ambil hadiahnya ya Itu aku ambil yang besar ya Ukuran 900 gram Ambil yang 3 plus Rasa vanilla ya Rasa madu ya teman-teman Karena memang Hanif sukanya yang madu Belum pernah ganti-ganti rasa Pokoknya ya selama dia minum susu formula Makanya pas kemarin Hanif tuh sempet minta Susu yang rasa coklat Yang susu Z itu ya Cuma aku masih takut aja nanti Kalau misalkan udah dibeliin Udah diseduhin Udah di rumah gitu Udah dibuatin maksudnya Tapi gak diminum gitu kan sayang ya teman-teman Nah akhirnya yaudah Balik lagi aja ke susu biasanya Oke ini aku lagi lihat-lihat minyak ya Ini minyak lumayan lagi banyak yang promo Harga paling murah ini Sofia Rp29.900 ya teman-teman Nah itu Sanko juga lagi promo Harganya Rp36.500 Nah aku akhirnya ambil yang merek Rosebrand Cuma mohon maaf itu videonya Ternyata pas masukin ke keranjang Pak suami gak kerikot gitu ya Selesai ya teman-teman Untuk area food ya Nah ini aku lanjut Mau ke area non-food Mau beli persabunan dan lain-lainnya ya Karena untuk kebutuhan dapur Udah semuanya Nah ini aku lagi Mau cari Untuk lotion nyamuk ya teman-teman Aku pilih yang merek Sovel Nah ini aku akhirnya pilihnya Yang biasa kayak gini aja ya Pernah coba yang semprot Yang ini yang rasa bengkong gitu Cuma menurut aku Kayaknya lebih ampuh yang ini ya Itu tuh harganya Per botolnya Rp10.000 ya teman-teman Sekarang tuh kayaknya Untuk Sovel tuh jadi Yang wajib banget ya Harus ada di rumah Karena lagi banyak banget nyamuk Karena musim panas juga kali ya Terus ini lanjut lagi Aku beli Untuk pembersih kamar mandi ya teman-teman Aku pilih yang ada benditan hadiahnya ya Ini merek apa sih Aku lupa juga Itu harganya lagi promo ya Jadi harganya cuma Rp10.000 aja ya teman-teman Kemudian ini aku Ada di lorong sabun colek ya teman-teman Nah ini aku juga mau ambil Sabun ini Karena penting juga nih Buat cuci-cuci sandal-sandal ya Itu aku beli yang kecil aja Harga satuannya Rp1.850 Aku beli 2 peces ya Kemudian ini aku juga Ambil key spray Yang warna biru ini Favorit pak suami Wanginya katanya enak Harganya Rp4.000an ya Aku ambil 2 Itu cukup untuk 1 bulan ya teman-teman Dan lanjut lagi Ini aku mau ambil Untuk pasta gigi Nah untuk pasta gigi Selalu aku pilih yang close up ya Yang kecil harganya Rp7.125 Oke ini aku ada di Lorong konter obat ya Ini tuh mau beli vitaminnya Hanif Karena memang adanya di konter ya teman-teman Sama aku juga mau beli obat batuk Disini ya sekalian Karena obat batuk aku udah habis di rumah Nah itu ya Aku lagi bayar di kasirnya Bayarnya langsung disini ya teman-teman Kalau untuk obat-obatan Kosmetik Susu Baby yang memang harganya mahal-mahal gitu Terus ini aku juga ambil Pembalut ya Untuk aku Selesai ambil pembalut Nah ini masih di lorong yang sama ya Aku ambil sampo Tapi Hanif tuh pengen sampo Yang dia ambil tadi ya teman-teman Karena katanya gambarnya tuh Gambar Mobile Legends Dia tuh pengen Padahal ini tuh sampo Untuk orang dewasa Dia pikir tuh ini sampo Anak-anak Jadi tadi langsung aku taruh aja Di raknya kembali ya Itu aku ambil sampo Pentin yang sasetan aja Karena menurut aku lebih hemat Harganya juga cuma 10 ribuan Nah ini Ciki favoritnya Hanif Rings yang Bulat-bulat gitu ya teman-teman Dan disini Aku tuh Salfok sama Ciki Bals Yang gede ini Kayaknya udah lama ya Nggak beli Ciki yang segede ini Akhirnya yaudah Aku beli Mumpung harganya juga lagi promo ya Cuma 14.900 14.500 maksudnya ya Aku ambil satu Tapi tetep ya Yang Semangat tuh Hanif ya teman-teman Padahal itu Kepengenan mamanya ya Nah ini udah di lorong perkopian Pak suami Tinggal pilih-pilih kopi Abis itu kita udah selesai belanjanya Lanjut mau ke kasir Nah ini biasa ya Kalau pilih-pilih kopi tuh galau Pak suami mau yang mana Nah ini bocil Ternyata diem-diem Dia tuh lagi narik-narikin Susu kental manis Akhirnya aku tarik aja Aku geser lagi Nah ini aku mau cobain juga nih Good day yang duet Moka Coko ya teman-teman Akhirnya aku ambil satu Pas banget lagi dipajang Sama si mbak SPG-nya Sekarang Hanif juga mulai suka kopi ya teman-teman Kalau aku sama pak suami lagi buat kopi Dia tuh suka banget minum-minumin gitu Dan dia yang paling semangat tadi ya Ngambil kopi yang aku mau gitu Ini aku udah sampai di depan kasir Alhamdulillah ya udah selesai belanjanya Saatnya Bayar-membayar Deg-degan ya Takut banget over budget Nah ini aku udah Lagi Liat-liatin ya Untuk total belanjaan aku Ternyata sedikit over budget ya teman-teman Nah ini Hanif udah gak sabar Dia tuh pengen main di permainan yang Setiap bulan dia main ya teman-teman Jadi ya gitu deh Tadi gak bisa diem Pengen turun Minta cepet-cepet belanjanya ya Karena udah gak sabar Padahal mamanya tuh belum selesai tadi ya Nah ini udah ada struknya ya teman-teman Udah selesai Total belanjaan aku kali ini Rp480.000 ya Itu over budget sedikit sih Tapi gak apa-apa ya Sekali-sekali Terus ini aku udah sampai Di permainan-permainan Nah udah isi saldo juga tadi ya Isi saldonya gak banyak-banyak Yang penting Hanif main seneng aja disini ya teman-teman Itu juga pake budgetnya pak suami Bukan pake budget Dari aku ya Nah untuk permainan yang paling dia Pertama pengen mainin itu Ya ini tembak-tembakan ini ya Kalo kemarin-kemarin main disini tuh Hanif paling seneng yang pukul-pukulan boneka gitu Terus yang gambarnya Halloween-Halloween Hantu-hantu gitu Cuma sekarang kayaknya dia udah mulai agak bosen main itu ya teman-teman Nah untuk yang mainan tembak-tembakan ini Memang dia tuh suka banget main tembak-tembakan ya Jadi ya gitu Ini paling sering diminta Dan paling sering dimainin Oke mungkin sampai disini juga video dari aku ya teman-teman Semoga bermanfaat Dan teman-teman suka Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel youtube aku ya Biar kedepannya aku makin semangat lagi nih Untuk buat video selanjutnya Dan jangan lupa juga ya teman-teman Untuk follow instagram aku TikTok aku juga Ecikafan atau Mama Hanif Terima kasih Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh